Halo semuanya, kembali lagi ke konten Miki nih Nah, tau gak dia ini sekarang lagi ngapain kok menjilat-jilat tubuhnya ya? Pasti kucing kalian sering kayak begini juga kan? Atau menjilati bulu-bulu anaknya Tapi tau gak sih, sebenarnya itu apa? Dan fungsinya apa? Mengapa kucing menjilati badannya? Yang ternyata perilaku ini bukan hanya untuk terlihat bersih loh Namun ada alasan lain Nah, yuk kita cari tau Gerakan menjilat tubuh ini sering kita sebut mandi kucing ya kan? Atau bahasa kerennya self-grooming Digunakan untuk melakukan perawatan tubuh Nah, ini salah satu yang kita suka dari kucing ya kan? Mereka peduli dengan kebersihannya Nah, fungsinya adalah Satu, merawat bulu Dengan menjilati bulunya dapat membantu kucing untuk menghilangkan bulu-bulu yang lepas Saat kucing menjilat Didahnya menyebarkan sebum yang membuat bulu terlihat berkilau Kita lihat aja deh Setelah makan biasanya kucing akan membasuh mukanya Yaitu dengan cara menjilati cakarnya Lalu menggunakannya sebagai lap berbulu Wah, keren ya Yang kedua, kontrol parasit Menjilati badannya juga merupakan perawatan untuk mengatasi kutu dan parasit Nah, air liur kucing mengandung zat anti-kuman yang alami loh Nah, coba deh kalian lihat Lidah kucing pasti ada semacam duri kasar di lidahnya yang disebut sebagai papilla Nah, lidah kucing ini berfungsi sebagai sikat Air liur kucing juga bermanfaat dalam membersihkan tubuhnya Yang ketiga, mengatur suhu tubuh Pengatur suhu tubuh yang paling efisien pada kucing adalah melalui penguapan Kucing menggunakan lidahnya untuk membasahi bulu Lalu penguapan air liur ini akan mendinginkan atau menormalkan suhu tubuh Dan jika cuaca dingin atau terkena hujan Biasanya kucing menjilati tubuhnya ini loh Dengan menjilati dirinya sendiri Kucing membantu mendistribusikan minyak alami secara merata di sekitar tubuhnya Minyak ini melindungi dari kelembapan dan menyegar panas agar suhu tubuh tetap terjaga normal 4. Menstimulasi peredaran darah Lidah kucing memiliki duri-duri kecil yang kasar di permukaannya Jadi saat menjilat tubuhnya seakan-akan sedang disisir dengan sikat berukuran kecil Mirip seperti sisir pada manusia Lidah kucing tersebut akan membantu melancarkan sirkulasi darah di tubuh kucing loh 5. Menjaga aroma tubuh Meskipun sudah kita bersihkan, mandikan, atau kita bawa dari klinik perawatan Kucing kita akan tetap menjilati tubuhnya loh Hal ini dilakukannya karena kucing ingin tetap menjaga aroma tubuhnya sendiri Coba deh lihat Kucing seringkali menjilati tubuhnya setelah kembali dari luar rumah Baik setelah dari perawatan maupun dari kegiatan hari-harinya 6. Relaksasi diri Bisa jadi perilaku menjilati tubuh untuk menenangkan diri Mengatasi stres Meskipun menjilat adalah perilaku normal kucing untuk menghilangkan stres Terlalu banyak melakukannya bisa jadi menjadi indikasi kucing kita stres terus-menerus loh Jika demikian sebaiknya bawa ke dokter hewan atau veterinary ya 7. Hubungan antar kucing Kalau kita manusia akan mengandalkan penglihatan untuk mengenali orang di sekitar ya kan Sedangkan kalau kucing mengandalkan aroma khasnya untuk saling mengenali Kucing dalam suatu koloni akan saling menjilati satu sama lain Untuk menciptakan aroma kelompak yang dapat dikenali Kucing yang bersahabat akan seringkali melakukan alo grooming atau saling menjilat Mereka akan merawat satu sama lain dan teman manusia mereka untuk berbagi sensasi positif Perilaku penuh kasih sayang ini akan menenangkan dan menunjukkan rasa saling percaya yang membuatnya merasa nyaman Kucing juga menjilati anak-anaknya yang baru lahir agar tubuh anak-anak kucing menjadi bersih Ini juga dapat memancing proses keluarnya urin dan fesis anak kucing Serta sebagai tanda untuk membangunkan anak kucing saat waktunya minum susu Kebiasaan kucing ini sudah dari dulu dilakukan bukan hanya kucing yang dipilah rasa saja ya kan 8. Indikasi penyakit Tanda umum yang bisa kita lihat kalau kucing kita sedang tidak enak badan adalah Dia tidak menjilati tubuhnya sesering biasanya nih Bulu kucing yang tidak terawat bisa menjadi sebuah sinyal bahwa kucing kita sedang sakit atau kesakitan Namun sangat jarang menjilat bisa menjadi pertanda kucing sedang sakit Misalnya nih kucing merasa ada masalah dengan saluran kemihnya Dia akan menjilat alat kelamin atau perutnya secara berlebihan Kucing yang sakit reumatik mungkin akan menjilati bagian tertentu dari kakinya lebih sering dari biasanya Menjilat berlebihan juga menendakan adanya iritasi kulit atau alergi Seperti alergi kutu atau alergi makanan 9. Menyembuhkan luka Selain menghilangkan rasa sakit dan gatal Menjilat juga berfungsi untuk penyembuhan luka loh Nah itulah 9 fungsi mandi kucing Namun ada efek sampingnya jika menjilat berlebihan Walaupun kucing kita suka menjilat dalam jumlah normal Masih mungkin dia akan menelan gulungan bulu atau hairballs ke dalam ususnya Ini bisa menyebabkan penyumbatan usus loh Bicara lah dengan dokter hewan atau veterinarian Kalau kucing kita menelan hairball Atau gulungan bulu Selain merawat masalah fisik dan emosional kucing Dokter hewan bisa meresepkan protokol pencegahan hairball loh Nah bagaimana menurutmu? Sekarang sudah tahu kan? Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, share, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Jangan lupa like, share, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih.